Komirsa Polres Moraenim Polda Sumsel menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus illegal mining dan illegal drilling yang dipimpin oleh Kapolres Moraenim AKBP Joni Eka Putra. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Moraenim menyampaikan perkembangan terkini terkait dua kasus besar yang berhasil diungkap oleh jajarannya. Untuk yang pertama kasus illegal mining, di mana LP-26-28 tahun 2004, di mana tersangka inisial RHK. Motif dari tersangka adalah dengan mengangkut batu bara dari tambang rakyat illegal untuk diantarkan ke stockpile yang berada di Jakarta. Kemudian pasal yang disangkarkan, pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba dan berubah. Kemudian beberapa barang bukti yang diamankan. Yang pertama, satu unit mobil Hino, IP, MB, barang warna hijau, Nopol, PG-8851-IJ, yang berisi kurang lebih 28 ton batu bara. Yang kedua, satu unit mobil TNK, kemudian satu unit mobil TNK, merek Mitsubishi, warna kuning, dengan Nopol BE-8711IU, bermuatan 30 ton batu bara. Kemudian untuk yang kasus yang kedua, illegal trading, dimana disini ada dua LP, dimana waktu kejadian pada hari Rabu, tanggal 4 September, sekitar pukul 2 siang, yang bertempat di depan gedung olahraga Pancasila, Jalan Ahmad Yani, Kepuatan Moreni. Ada dua tersangka, yang pertama, inisial DP, dan yang kedua, inisial S. Pasal yang disangkakan, yaitu pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022, ulangi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi, jumto pasal 55 KWAP, atau pasal 480 KWAP Perdana. Pidana. Alpun motif tersangka, dimana pelaku mengangkut minyak dari sumur minyak ilegal, diskayu, menggunakan mobil TNK biru putih, untuk diantarkan ke Tanjung Agung. Dimana pelaku melakukan pengangkutan BBM olahan jenis solar, yang tidak sesuai dengan spek pihak Pertamina, tanpa dilengkapi dokumen yang sah, yang mana barang berupa BBM olahan jenis solar tersebut, dimuat, dipindahkan, dari mobil yang menggut tekmon, ke mobil TNK, yang bertempat di desa Mangujaya, kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian, rencana bakar minyak olahan jenis solar, hendak dijual ke wilayah kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Moranim. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama, satu unit mobil Toyota Dina, Nopol BN 9846OE, yang berwarna biru putih, beserta kunci kontak yang berisi lebih kurang 8.000 liter bahan bakar minyak. Terima kasih.